What's up Skull fans? Welcome back to Time Out! Tapi yang pasti yang jadi bahan omongan adalah Rudy Gobert yang mencoba untuk memukul Kyle Anderson dalam sebuah time out Ini Minnesota kita ingin buang season-nya aja sih Dalam satu game ini, karena Gue juga gak tau apa yang dipikirkan sama Jaden McDowell Dia tiba-tiba nonyok setembok Tangannya retak, and he's out of The play-in tournament Oh my god, I don't know what's going on sih Di Minnesota Timberwolves sekarang ini, tapi yang pasti Yang happy adalah fansnya Los Angeles Lakers Karena jalan menuju Playoff itu semakin terbuka Dan kelihatannya akhirnya semakin lancar Jadi, kita akan bahas nanti Situasi Minnesota Timberwolves di dalam kelas ini And of course juga kita akan bahas dengan 3 tim Yang sudah terlihat nih, siapa yang punya chance Paling besar untuk bisa mendapatkan WMB next season, lalu juga Kita akan bahas tentang fanbase yang mungkin Paling happy sekarang ini, yaitu fanbase Dub Nation Dub Nation akhirnya mendapatkan seat impiannya Mereka yaitu seat number 6 Mereka akan ketemu dengan The Beam Team Sacramento Kings Oh my god, this is gonna be a nice North Cal battle nantinya Jadi, itulah beberapa topik utama yang kita akan bahas hari ini Of course, gue gak akan lupa lah ya Gue akan kasih reaksi sedikit lah Tentang Clippers gue yang asam bener Harus ketemu dengan Phoenix Suns in the first round Tapi gue tetap harus optimis Tapi, yang pasti Ini gue uploadnya agak malemen Gue yakin yang nonton pertama Kayaknya tim yang sour ya So, tim sour Shout out to everybody Semoga puasanya masih lancar-lancar aja Dan juga masih semangat semua guys Udah tinggal mungkin 2 mingguan lagi ya puasanya ya Dan ya, once again, thank you so much guys for stopping by Di kelas timeout hari ini Dan of course, thank you so much semua juga sudah support Liputan gue kemarin dari Surabaya Untuk Patriots muda Semoga kalian enjoy dan kalian bisa mengenal Pemain-pemain muda baru Indonesia And of course, thank you juga untuk semua yang sudah mampir tadi di live chat Tim nasional Indonesia hari ini berhasil menang Dan bulan ini dan bulan depan Mungkin gue akan sering live chat sih Dari NBA Playoff Mungkin IBL Dan juga C Games Jadi, please make sure join my live chat ya guys And of course, thank you so much guys for always supporting timeout Dan semuanya masuk ke kelas hari ini Please, tekan dulu tombol like ya guys Tombol like ya di tekan Dan kalau kalian belum subscribe Please subscribe to my channel So now, let's start our class today Gila men, gue jujur gak berasa sih Regular season NBA udah selesai Cepet banget sih Gue main ngerasa gue masih kayak ngedraft Untuk NBA Fantasy Tapi ternyata sekarang kita udah mau masuk ke play interment Dan juga NBA Playoff Exciting time though Untuk jadi NBA fans Kita akan mulai kelas hari ini Of course, ya harus membahas tentang Kenneth Lofton Jr., man He went off today 42 poin 17 dari 25 field goalnya Dan juga 14 rebound Baru aja tanya-tanya kontrak NBA pertamanya dia And man, he went to work right away Grizzlies hari ini kalah sih 115-100 dari OKC Thunder Tapi udah gak ngaruh lah ya Grizzlies udah clinch the number 2 seed For NBA Playoff Tapi the G League Rookie of the Year, man He was tearing it up Gila sih, he was showing off Dia membuat semua fans dari Grizzlies Menurut gue hype banget hari ini He was like a what? Baby Randolph They call it Baby Zack Randolph He is a bucket though For real, man He is a bucket just as simple as that Menurut gue Dia gemuk sih Tapi dia lincah banget, man Susah banget untuk jaga dia Karena dia bisa dribble Dia bisa post up Dia bisa fade away So, menurut gue He is gonna be a good, good player nantinya di NBA Semoga aja bisa crack the Grizzlies rotation juga very soon Menurut gue dia jago Dia hanya butuh opportunity aja nantinya dari Memphis Grizzlies Oke Tadi kita bahas yang mudah Sekarang kita bahas the OG Yang akan pensiun Yaitu Yudonis Hustle Man, Yudonis Hustle, man In his last game with the Miami Heat Gila, jangan main-main loh sama dia loh He puts on a show, man Di depannya Dwayne Wade tadi ini Doe ini umur 42 tahun Tapi hari ini 24 poin Untuk Miami Heat Jujur gue shock banget sih Tadi dia dikasih alley-oop sama Duncan Robinson Emeh, he throw it down with two hands, bro Gila, Dwayne Wade ini Sampai hyper tadi pas liat itu Dan gila Gue gak pitat sih Gue gak pitat sih Hari ini disekolahin nih Disekolahin sama Yudonis Hustle Gila, dia nembak dari mid-range Masuk dulu tadi ada satu kali juga Ongala 3 poin Man Orlando Magic cuma O'Kiki juga Disekolahin sama dia hari ini Tapi pasti Yudhi, man Gila Dia complete a 20 season career 20 tahun 20 season dia main di Miami Heat Dia satu tim aja He's a legend in Miami Gila, apa yang dia lakukan itu lebih dari Daripada di Miami aja Setau gue community di Miami pun juga cinta banget sama dia Cause he does a lot In the community Yeah, man He's a legend, man 3 kali juara NBA bersama Miami Heat Kita selalu kenal Yudhi Hustle itu galak But he's tough though He's tough His leadership is amazing Dan juga Dia adalah definisi pemain Yang hard worker banget sih Jadi he is the real OG Dan hari ini pun dapet hadiah Kursi goyang Dari BMA Debayo That was the best gift sih menurut gue But hey Yudhi Thank you so much for the amazing career And congratulations Dan next Kita bahas tentang team Lottery Picks Wah ini team-team Lottery Picks Fansnya seneng semua nih Kita bahas ini nih Jadi Hari ini udah keluar persentase tertinggi Yang bisa mendapatkan pick number one During the NBA Draft Lottery Ketiga tim itu adalah Detroit Pistons San Antonio Spurs Dan juga Houston Rockets Ketiga tim ini memiliki 14% Untuk bisa dapet number one pick Yang akan diundi Tanggal 16 Mei nanti Wah tanggal 16 Mei ini Pada banyak yang berdoa sih Pasti sih Banyak yang berdoa Demi timnya bisa mendapatkan WMB Karena Obviously WMB is going number one Dan dia akan menjadi Franchise changing player sih Nantinya menurut gue Yeah WMB Next year sih draftnya gila sih Menurut gue Kayaknya udah hampir lock lah ya Tiga yang teratas WMB Scoot Henderson Dan juga Brandon Miller I think Dapet satu dari tiga itu Tim lu akan tetep jago sih Gak akan Rugi sama sekali Menurut gue Semuanya I think Gonna be a superstar Tapi kalau gue disuruh Milih WMB Kemana Kalau gue disuruh Milih WMB Kemana Gue akan memilih Detroit Pistons Can you imagine Kate Cunningham Jaden Ivy And WMB Oh my god Man That's gonna be lit Itu akan jadi salah satu tim Yang Tim muda yang akan Hype banget sih menurut gue Dan akan asik Abis ditonton Maaf ya Eric Linarto Gue gak milis Perus ya Jangan sedih ya Tim DBL Karena Kan udah ada Zach Collins sekarang Zach Collins sudah dipuji-puji Sama Greg Popovich kan Dan kayak menurut gue Kalau ke Rockets pun Kayaknya Agak susah ya Kalau ada WMB Dan ada LP Karena LP menurut gue He's gonna be a big star Nantinya di NBA Jadi menurut gue sih Situasi yang paling pas Itu adalah ke Detroit Pistons I don't know About you guys Please comment di comment section Menurut kalian WMB paling cocok ke tim mana Kalian bisa tulis ya Di comment section di bawah Tapi Detroit ini Kalau dapet Imei Yudoka Wah gila mentalnya Pemain muda mereka harus siap sih Kalau dimaki-maki Lu tau lah Gila main kata-kata kotor Keluar terus Imei Yudoka lagi mati sih Kemudian waktu itu Sama Boston Celtics Emang karena ini Imei Yudoka lagi jadi rebutan Antara Detroit Pistons Dan juga Yusen Rakes Yusen Rakes Kabarnya menolak Coaching option Dari Steven Silas Jadi Steven Silas Akan dilepas oleh Yusen Rakes Kasian juga sih Steven Silas Si timnya udah begitu Habis itu dipecat juga Masih Yusen Rakes Sedih sih Tapi Ya itu adalah Untuk top 3-nya Tapi ada satu tim Ada satu tim Yang berharap Ada muzizat Nanti pas lagi NBA Lottery Draft itu Tim tersebut adalah Portland Trail Blazers Karena Ngeri juga nih Ngeri ngeri sedak nih Karena Demi Lillard Udah kode-kode nih Dia gak mau Ada Ataupun juga gak mau Bermain untuk tim yang Rebuilding Dia udah gak bisa Nunggu 2-3 tahun lagi Dia harus menang sekarang Dan menurut gue That's changli sih Fair banget sih Untuk Demi Lillard Karena dia udah loyal Sama si Portland Trail Blazers Ini udah saatnya Portland build a team Yang bisa menang championship Untuk Demi Lillard Karena Ya man If not Just fuck that Loyalty shit bro Gue kalau jadi Demi Kalau emang timnya Masih kayak begini Mendingan gue cabut sih Mendingan gue cabut ke tim lain Maybe Miami Or somewhere else Tapi Ya Sayang banget sih Demi Lillard Kalau emang gak bisa Compete Sayang banget dia buang-buang Ini Dia udah Mungkin udah Mau di ujungnya Demi tuh juga udah Lumayan tua kali ya Kalau dia udah gak bisa Top performing Perform lagi Sudah susah Ternyata komponenan cincin juara Blazers ada 10,5% Untuk bisa mendapatkan Number one pick Jadi kalau Blazers bisa dapet WMB Gue yakin lah Jaminan lah Demi Lillard akan stay Di Portland Trail Blazers Jadi fansnya Blazers Y'all better pray hard Y'all better pray hard Karena kalau Demi Cawit 5 tahun ke depan Itu akan kelam Akan suram Di Portland sih Menurut gue sih Untungnya Kalau untuk fansnya Dallas Radit sama Kelly Itu udah aman Karena Luka mungkin juga kan Digosipin Mau cabut Bisa aja cabut Karena gak happy Tapi ternyata Luka Udah bikin statement Kalau dia happy di Dallas Walaupun gak masuk Playing tournament sih Jadi Dallas fans sekarang ini Masih bisa bernapas lega lah Tapi kalau fansnya Portland Itu akan deg-degan Kayaknya selama off-season nanti sih Yang gak akan kelam Di playoff adalah Golden State Warriors Wah gila Hari ini mereka memastikan Untuk ketemu The beam team Sacramento Kings In the first round Of the playoff Ini adalah harapan Semuanya Dub Nation Jujur aja Kalau gue baca dari DM Gue semua semua berharap Ketemunya Sacramento Kings Ya semoga aja Mereka gak blunder ya Milih Sacramento Kings Mereka akan melawan Mike Brown And of course The Pacific Division Champion Sacramento Kings Season seriesnya Warriors Unggul 31 PD lah Fansnya Warriors PD lah Bisa lolos lah Bisa menang at least Di Golden 1 Center Beberapa kali lah Nanti ya Apalagi nanti kalau emang Si Andrew Wiggins Against Wiggins Sampai Andrew Udah kembali juga Itu akan membantu banget Untuk Golden State Warriors Hari ini Warriors juga ngeri sih Mereka mencari rekord Untuk first quarter points Dengan 55 point Tadi Clay Berapa kali? 5 menit Langsung 5 kali 3 point Tadi saya tau gue Gak dikasih kendor Sama Warriors Mereka 157 point Man Warriors Menutup seasonnya Mereka in style sih Mereka menang 157 101 atas Portland Trail Blazers Steve Curry Hari ini 26 point Moses Moody Wuh man He has been ballin bro Moses Moody 25 point Jordan Poole 21 points Moses Moody Ini kayaknya main bagusnya Ataupun juga grafiknya Ini lagi bagus Itu timingnya pas banget sih Timing pas masih playoff Jadi bisa aja dia main Nanti di playoff Dia bisa dapet menit sih Semoga aja sih Karena man He has been really good though Dan hari ini pun dia juga Plus 39 And Kuminga Man Tadi dia kasih kita Highlights juga With his nasty slam Tapi pemainnya Blazers Sampai takut gitu Man mau didengar sama Kuminga Sampai minggir-minggir Untukin mukanya Tapi Hari ini It's a very special day Untuk Clay Thompson Man Clay Y'all know man What he went through In the last 3 season Dia hari ini Lead the NBA Man With 301 3 pointers Ini pertama kalinya Dalam karirnya Clay Dia berhasil mencetak 303 Dalam satu season Setau gue Hanya James Harden Dan juga Steph Curry Yang bisa melakukan hal tersebut Dalam satu season But Hey What a season though For Captain Clay I'm just so happy sih Dia bisa buktiin lagi Ke orang-orang Kalau he is not Wash Siapa sih Komentator di ESPN Yang call dia Wash Man He must be crazy Dan Trio-nya Warriors Steph Clay And Jordan Poole Mencetak rekor 3 point As a trio Mereka kayak total 780 Karena kan Clay 301 Bukan 300 Jadi kayak 780 Ini 83 point Di antara mereka bertiga Ini mencetak rekor Mereka sendiri Tapi dulu Pasangannya adalah Draymond Green Itu Apa ya Splash Papa Kalau Draymond Green Gue ngerasa Warriors Grafiknya juga menanjak Menuju ke playoff I think I think they're gonna be fine I think they're gonna win On the road Walaupun kita tau Dia recordnya This season Agak rough But I think In the playoff I think they're gonna be Really solid So Kings Better be ready To play the Warriors Tim gue aja nih Yang asem Lost English Clippers Karena harus ketemu dengan Phoenix Suns Amsyong bener dah Lawannya KD D-Book CP3 Sama Eitan Tapi gak ada PG13 PG13 Mereka mau update Nanti lewat podcastnya Hari ini Jadi gue gak tau Updatenya nanti gimana Kalau feeling gue Paling cepet Dia bisa main di game ketiga Paling lama Mungkin mainnya Di second round of class Kalau Clippers Gue lolos Gue Pakai teori pasrah Aja deh Pakai teori pasrah Gue untuk Perseran gue Yaudah lah Kok kalah Mau gimana lagi Kita punya KD Sama D-Book Sama CP3 Sama Eitan Dan kita gak ada PG Mau gimana lagi Tapi Ya gue agak trauma sih Emang ketemu Phoenix Suns Lo tau lah ya Dulu zamannya Jay Crowder 0,9 detik L-U Ke D-Andre Eitan Di dang depannya Zubac Aduh Gue bener sedih banget Pas ngejadein itu ya Masih kebayang sih Masih kebayang Sampai di otak gue Sekarang ini Tapi this time Storyline-nya Yang dijual sama NBA Adalah jelas Russell Westbrook Facing off Against KD For the first time In the playoff Man Banyak memori sih Saat KD Sama Westbrook Main di Ocasey Thunder dulu I think that should be fun Dua-duanya sangat Kompetitif banget Man CP3 and Russell Westbrook Battle That matchup Can't wait to watch That one too Can't wait sih This should be a fun series Karena Tai Lu udah mulai nemuin Rotasinya Sedangkan Big 4-nya Suns Walaupun main 8 kali Walaupun main 8 kali bareng Jadi Clippers Asalkan tidak tergagu Dengan masalah hari ini Di mana Bones Highland Dan juga Mason Plumlee Ribut hari ini Di bench juga Tapi Kalau bedanya Kalau Clippers Itu Pas mereka lagi ribut Di Marky Anjir Sama Norman Powell Langsung duduk semua Terus Batum juga Narik si Bones Highland Juga langsung duduk Jadi Leadership-nya Kelihatan sih Jadi leadership-nya Kelihatan bahwa Mereka bisa langsung Menenangkan situasi Which is really good Dan menurut gue Tadi kayaknya Dua-duanya tuh Emang lagi In the moment Mereka pengen menang Mereka kompetitif Jadi She'll be fine Chemistrinya Clippers I don't think There gonna be any problem I think Semoga aja Seri ini bisa 7 game sih Karena seri ini Probably adalah Salah satu yang paling Ditunggu-tunggu sih Untuk NBA Playoff Nanti Beda kejadiannya Dengan Rudy Gobert Dan juga Kyle Anderson Yang lebih panas Menurut gue Minnesota Team Bluff Mencoba untuk merusak Season-nya mereka Dalam satu game ini Karena Ini semua terjadi Di game yang mereka menang Yaitu 113-108 Dari Pelikis Jadi gue Nggak habis mikir aja Kenapa lu menang Tapi lu pada berantem Dan McDonald's Nonjok tembok gitu Itu gue nggak ngerti sih Di luar Agak di luar nalar gue sih Tentang hal yang kejadian ini Jadi Setelah quarter 1 Gue nggak salah Jaden McDonald's Frustasi Karena dia 2 foul Lalu dia Di sub Which is normal Which is really normal Normal Terus dia-tiba Dia ke tunnel Dia nonjok tembok Dan retak tangannya Dan katanya He is out for the season Ya McDonald's ini adalah The best defender Untuk Minnesota Timberwolves Dan most likely Harusnya dia yang jaga LeBron James In the playing tournament And that is gonna be A huge loss Untuk Timberwolves And that was probably The dumbest thing Dumbest thing to do Di saat seperti ini Karena lo ada play in And your season Is still alive And I don't know why Lo marah-marah Cuma gara-gara Lo foul trouble man So that was just Dumb From Jaden McDaniels Lalu Masih ada pukulan berikutnya Yang dilayangkan oleh Rudy Gobert Kepada Kyle Anderson Di saat timeout Kayak Anderson Awalnya itu Complain ke Rudy Gobert Tentang lo nge-block dong Tapi Emang sebelum timeout itu Kalo gue liat Rudy Gobert Effort defense-nya Hancur banget sih Kalo-kalo dua kali Pemainnya Perikens itu Ngescore di depannya Rudy Gobert Yang dia challenge-nya Cuma kayak Ya challenge-challenge Dikit gitu lah ya Jadi Kayaknya kan Untuk mempersiapkan Play in tournament Dan juga sebagai Leader of the team Kayaknya wajar Menurut gue Kyle Anderson Like calling him out Calling him out To play Like better defense Apalagi juga Lo kan Defensive player of the year dulu Terus lo dibawa ke sini Mau untuk main defense Eh Malah Dia tiba-tiba Cosplay Jadi Connor McGregor Dia jadi Connor McGregor Langsung pengen tonjok Pengen tonjok Si Kyle Anderson Gila banget sih Dan statsnya Rudy juga Ini hancur Main 13 menit 2 poin Dan 3 rebound Yeah Tapi Gobert Tapi Gobert gila sih Gobert ini Cumpu banget sih Dia cumpu banget Karena dia abis memukul Si Kyle Anderson Dia langsung mundurnya jauh banget Mundurnya jauh Dia ketakutan Come on bro Don't be a bitch bro Kalo memang Lu mau memukul Harus berani dipukul juga And that was the quickest The quickest Slow-mo Gua pernah liat Dia gerak sih Gila Slow-mo cepet banget Tapi si Luca Garza Hampir kena pukul Dari sama si Slow-mo Yeah Tadi akhirnya dipisahin Sama Thorin Prince Tapi kalo lu bisa liat Mukanya Thorin Prince Juga dia kesel banget Sama Rudy Gobert sih Mungkin kalo dia bisa pukul Pasti dia akan pukul Si Rudy Gobert sih Dan gua liat Kayaknya gak ada pemainnya Timberwolf yang side With Rudy Gobert I think the whole team Hates that guy I think it was just A jackass move aja sih Tadi by Rudy Gobert Dan Gobert akhirnya Dipulangin sama si Timberwolf setelah insiden tersebut Tapi emang pas dia di rumah Dia kayak udah mulai tenang Dia minta maaf Di group chat Di group chat timnya Timberwolf Dan juga secara publik Dia minta maaf Whether Kyle Anderson And he said he loved Kyle Anderson Dan Sampai sekarang Belum ada keputusan Dari Timberwolf Disiplin apa yang akan Mereka lakukan Kepada Rudy Gobert Menurut gua sih Tapi kayaknya Rudy Gobert Akan suspend I don't know I think it's gonna be a suspension At least Karena udah ngerusak Timber Menurut gua agak malu-maluin juga sih Itu terjadi di depan publik Dan juga in a time out So it was a very embarrassing moment Untuk si Timberwolf Ya harusnya suspend On Lakers menurut gua Dan ya Timberwolf Traded their whole future For this guy For this guy Yang ngancurin Kemistrinya mereka mungkin Di hari terakhir Regular season And probably Heading into their biggest game Of the season Dan Timberwolf Tampaknya tanpa Jaden McDaniels Rudy Gobert Dan juga Nasrid Melawan Lakers Jadi Siapa tau sih Ini strategi 4D chess strategy From Timberwolf Untuk membuat Lakers telengah You never know Tapi yang pasti Menurut gua Fans Lakers sekarang Happy banget Dan juga yakin banget Mereka akan lolos Ke NBA playoff nantinya Sebagai seat number 7 Dan kita menunjukkan Grizzlies Apalagi kita tau ya Ada D'Lo Vando Beasley Yang mantan Pemain Timberwolf Dia misalnya nih buddy I think those are the Mantan pemain Timberwolf Yang mungkin ada Extra motivation Untuk bisa Get the Timberwolf eliminated Nantinya And obviously AD Anthony Davis And Austin Reeves Are balling right now Terus hari ini Lebron 8 kali 3 point bro What a game From King James To close the season Apalagi ini season yang sangat bersejarah sama dia Untuk dia Karena Dia mau mencangkan Rekor scoring So hey 8 3 point shot In the last game Not too shabby He put on the crown He put on the crown too Today bro Put on that crown King Ini ya dia hari ini 36 point Saat Lakers Mengalahkan Yuta Jess Mengalahkan Yuta Jess Maaf Mengalahkan Yuta Jess 128 18 17 So for me Lakers Against Timberwolf Tanpa adanya Tiga pemain Defense Yang mereka I think It should be An easy game For the Lakers Yang tilang Timberwolf Mereka juga main Kabarnya Menambahkan Tristan Thompson I don't know why They added Tristan Thompson Semoga udah gak ada Kardashian curse nya Dan mereka added Shaquille Harrison Shaquille Harrison Ini main di South Bay Lakers ya Kok gak halnya namanya Itu tim jiliknya Lakers Kabarnya dia adalah Pemain dengan Defense Perimeter terbaik Di G League season ini So Diharapkan Shaquille Harrison Bisa added Some defense You never know man Mungkin dibutuhkan Untuk rotasi juga Dan juga Gue inget sih Waktu dia main di Ball sih dulu Dia tangannya cepet banget Untuk nge-steal ball So Hey Lakers fans Dari 2-10 Sekarang ini berapa Rekornya ya 43-39 Kalau gak salah Si Lakers ini ya Kalau gue salah Maafkan ya Tapi pasti Winning record For the Lakers That was an amazing Turnaround Dan semua fans like us Harus berterima kasih Kepada Rapelin Kasih Karena that was an amazing Amazing ending So Time out geng Ini dulu time outnya Pasti pada yang nanyain Kapan Predisi playoff Dengan Adiyani Gue tadi udah WA Adiyani Gue WA Adiyani Hari Kamis Karena gue Hari Jumatnya Diajak mertua Diajak mertua Ke Singapura Karena next week Adiknya Ciselin Mo Forgood Dari Seattle Kita jadi harus Menyambut Kita harus menyambut Di Singapura Nanti ini Jadi gue Jumat udah pergi Gue tau Play internment Probably not Not gonna be done Until Friday Jadi mungkin Gue mau bikin Adi Kalau Adi free On Thursday afternoon Jadi gue akan bikin Adi mungkin Prediksi playoff Dan juga Prediksi playin terakhir Nantinya Kita nebak-nebak itu Jadi Hopefully Adi bisa sih Kamis siang sih Itu adalah harapan gue Gue masih crossing my fingers Dia belum bales WA gue Dia mungkin lagi istirahat Ataupun lagi Lagi kerja Mungkin ada sharing bola But Ya itu adalah Schedule gue Untuk prediksi playoff Nantinya And ya Once again Time out gang Thanks so much for watching Hopefully you guys enjoy Today class And really appreciate everybody Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe And I will see you guys again In very soon Peace out everybody I will see you guys I will see you guys